Pemirsa ratusan mahasiswa asal Papua, Jawa Barat merunjuk rasa di kawasan jalan di Penegoro, Kota Bandung, kami siang. Dalam orasinya mahasiswa mendesak pemerintah agar mengusutuntas kasus rasis dan diskriminasi yang dialami masyarakat Papua di sejumlah daerah di tanah air. Aksi solidaritas mahasiswa Papua terus disuarakan oleh ratusan mahasiswa di kawasan jalan di Penegoro, Kota Bandung. Spanduk bertuliskan kesetaraan sebagai warga Indonesia disampaikan mahasiswa Papua pada warga yang ada di Kota Bandung. Para mahasiswa Papua ini menyatakan, mereka datang ke tanah Jawa hanya untuk menempuh pendidikan sama seperti mahasiswa lain. Namun ketenangan terusik oleh aksi oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan terganggunya hubungan persaudaraan sebagai sesama warga negara Indonesia. Unjuk rasa kali kedua ini sebagai buntut insiden berbau rasisme yang terjadi di Kota Malang dan Surabaya beberapa hari lalu. Keinginan mahasiswa Papua hanya satu, yakni ingin dihargai dan dihormati sebagai sesama warga negara yang cinta Pancasila dan NKRI. Pemirsa menyikapi buntut kerusuhan yang terjadi di Papua, ratusan warga Papua yang tergabung dalam ikatan mahasiswa setanah Papua atau IMASEPA dan juga Solidaritas Mahasiswa Indonesia, Kota Bandung saat ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sataya Kota Bandung. Para demonstran menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendesak pemerintah pusat agar segera menutup tuntas tindakan rasisme yang menimpa warga Papua di tanah air. Dan mereka juga terus mendungku tindakan dari pemerintah Jawa Barat untuk segera mendesak pemerintah pusat. Aksi solidaritas yang digelorakan oleh ratusan mahasiswa asal Papua ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Porlestabes, Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV